Kembali di seputar AINews, malam pemirsa seorang pemilik showroom mobil di Malang, Jawa Timur kehilangan 9 unit mobil karena menjadi korban investasi bodong. Pengelola investasi ibu rumah taga dan 2 orang anaknya ditangkap polisi karena telah melakukan penggelapan dana tabungan nasabah senilai lebih dari 50 miliar rupiah. Siddhi, pemilik showroom mobil di Malang, Jawa Timur ini mendatangi polres Lumajang untuk menuntut pengelola investasi. Umi Salma dan kedua orang anaknya untuk melunasi mobil yang telah mereka ambil. Dengan Dali akan mendapatkan keuntungan dari investasi tanaman tebu, pelaku membeli 9 unit mobil milik Siddhi dengan cara mencicil. Namun bukannya keuntungan yang diperoleh Siddhi, 9 mobilnya senilai 1 miliar justru dibawa kabur para pelaku. Saat ditagi, pelaku menjanjikan sertifikat tanah dan rukul sebagai pengganti uang cicilan. Namun setelah dicek, bangunan dan tanah yang tercatat dalam sertifikat yang diberikan kepada Siddhi ternyata milik orang lain. Setelah saya tagi-tagi semakin lama, katanya, bagaimana wang yang ditebukan sudah jatuh tempoh waktunya. Yang ditebukan itu, katanya lalu pasti sudah diambil sama orang-orang. Karena saya hutang sama orang-orang, lalu itu harus kesaknya. Itu kan buat saya. Lalu dikanggung, terkasih tanah, tanahnya orang. Mau dikasih rukul, rukunya orang. Kepada polisi, pengelola investasi mengatakan terpaksa gali lubang tutup lubang karena usaha investasinya sedang lesu. Saat ini, Umi Salma dan dua putranya, Ali Imran Roshidi dan Amin, warga desa Sentul Senduro, Kabupaten Lumajang ini telah ditahan di Polres Lumajang. Total kerugian yang dialami oleh nasabah investasi yang dikelola para pelaku sebesar Rp50 miliar lebih. Dari Lumajang, Cucuk Donor Tono, AINews melaporkan.